Hati-hati logo halal resmi diganti Bener banget nih Logo halal atau logo yang kerap tertemui di makanan ataupun minuman telah resmi diubah atau diganti oleh Kemenang, Kementerian Agama Republik Indonesia Pergantian logo halal ini juga menandakan perubahan konangan dari yang sebelumnya logo halal dipegang oleh MUI, kini logo halal dipegang oleh kemenang Kemenangnya, Kementerian Agama Nah, dalam perubahan ini tentunya terdapat banyak polemik di masyarakat dan pro-kontra juga di kalangan masyarakat karena banyak yang menganggap kalau logo halal yang baru ini tidak jelas dan terkesan kurang bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia Gak hanya masyarakat nih dosen sastra Arab UI bahkan berkomentar kalau misalkan logo halal yang baru ini tulisan Arabnya masih sangat asing di mata orang Indonesia jadi memungkinkan terjadinya ketidakpahaman untuk dibaca Kalau sekalian sendiri dimana lebih suka logo halal yang lama atau logo halal yang baru nih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati